Jodoh-jodoh sama El ya, sama netizen, ya itu sih beneran kaget aja netizen pada jodoh-jodoh yang bulan Jodoh-jodoh sama El ya, ya mungkin dimana bulan untuk, ya kan lagi ragu ini bulan di susan media Jodoh-jodoh sama El ya, sama netizen, ya itu sih, bulan kaget aja netizen pada jodoh-jodoh yang bulan, kayak gitu Karena bulan belum tau sama sekali gimana Kak El, dan belum pernah kenal sama sekali Karena kemarin kan sebulan seperti ditanyain ya sama Bunda Maya, itu bulan cuma nebak-nebak aja, cuma punya Kak El gitu Tapi itu akhirnya bisa ada di podcastnya Bunda Maya, sama ada di podcastnya Bunda Maya, sama mungkin itu kalau bisa ada di podcastnya Bunda Maya, diundang gitu Oh oke, itu kenapa bulannya kita diundang? Kita emang sengaja mau collapse Oh, ya kita emang sengaja mau collapse Dan itu pas kamu mendapatkan pertanyaan dari Bunda Maya mengenai itu langsung kaget gak sih, kayak mendengarnya gitu Nggak, nggak kaget Karena kan bilang kiranya ini konten aja gitu kan Tapi kamu sendiri ada, mungkin gimana setelah ada jodoh-jodohan dari netizen, baik dari Bunda Maya juga, sempet merasa tertarik L gitu, untuk mengenal atau gimana mungkin dari bulan sendiri? Kalau mengenal untuk jadi temen sih, ya gak apa-apa, kita Kalau bulan sih, karena belum tahu ya, belum kenal orangnya gimana, belum bertemu, jadi ya udahlah gitu, netizen hilangnya gitu yaudah Dan kan netizen mengatakan kalau Bunda Maya itu sebagai kayak mertua idaman, namulah kamu sendiri gimana menanggapnya itu? Mertua idaman, bener sih, Bunda Maya emang mertua idaman Bisa nulis lagu, nyanyi, terus juga baik orangnya cantik, terus humble dan juga teges, teges banget Tapi tadi ketemu El nggak? Udah ketemu di sini? Belum, belum pernah ketemu El? Belum pernah ketemu sama sekali, belum pernah ngobrol sama sekali, kenal juga nggak Jadi setelah bulan sendiri memang sedang sendiri atau mungkin ada pesanan? Sendiri Oh sendiri, oke sih Kalau karirnya bulan sendiri apa? Karirnya bulan nyanyi Nyanyi di? Dan juga nanti mau acting juga Oh, aslinya apa sih? Aslinya di Bali Oh, Bali Oh, pokoknya kayak suara Malaysia ya Malaysia? Keng Layu Betun, betun Jadi blasteran dia? Kak Mana? Balito Oh, Bali asli Oh, Bali asli Tapi bulan ada nggak sih mungkin kesempatan untuk duet dengan Bunda Maya atau mungkin dengan El? Ada nggak kesempatan menuju ke situ? Kalau itu sih terserah mereka ya Kalau bulan sih mau-mau aja Mau-mau aja Duet gitu, duet kan positif Buet nyanyi Sempat ngefans sama Bunda Maya mungkin atau gimana? Ngefans? Iya, cuman Karena kan lihat dari juri Idol ya Bunda Maya kayak yang tegus gitu Seneng-seneng aja sih liatnya Seneng Bunda Maya-nya apa seneng El-nya nih? Ketemu aja nggak pernah Gimana mau seneng? Kalau nanti dihubungin sama El gimana nih? Hah? Kalau dihubungin sama El, diajak El ketemuan? Ketemu, ngonten Ya nggak apa-apa Kan itu sempat dikasih pilihan antara El dan El, kenapa kamu pilih El? Karena di sana bulan menebak-nebak saja ya Bulan aja Bulan melihat Kak El kayak lebih bisa humoris gitu Lebih kayak lucu gitu Berarti kriteria pasangan bagi bulan itu apa sih? Yang penting bisa bikin nyaman Terus bisa ngelawak gitu Yang ngelawak dikit Yang ngelawaknya Yang bisa membuka suasana lah Oke, tapi pengennya sama-sama penyanyi kah? Atau gimana? Mungkin bulan kan biar sesuatu kan Pengen punya satu profesi dengan pasangan Atau gimana? Kalau dikasih yang penyanyi Gak apa-apa Yang nggak juga gak apa-apa Habis kesibukannya tiap hari apa? Kesibukan tiap hari itu Sekarang lagi banyak TV Terus nanti mau lanjut film kedua Belum apa? Horor Oh horor lagi Boleh disebutin gak? Kudulunya Rambut Kavan Oh OBE yang besok nih ya? Ya Sudah shootin atau masih? Belum MNC tuh Anggal 16 MNC ya? Kok MNC? Bukan MNC ini Tapi kalau kamu sendiri lebih baik acting atau nyanyi sih? Mau coba semua sih Ya Kemarin tempat film perdana kan Ya asik juga acting gitu Asik gitu Oke Nah ini kan mungkin udah banyak kerjaan ada nyanyi dan musim Memang tinggal di Bali atau masih di Jakarta? Sekarang udah stay di Jakarta Di Jakarta Berarti memang bakal Fokusan ke karir dulu atau gimana? Ya Mau fokus ke karir dulu Dan kuliah Nanti dulu Karena masih mencari-cari apa sih Oh ini baru mau Yang pengen Ambil kuliah Ya Ambil kuliah Oke Untuk lagu sendiri mungkin udah Akan ada project-project Mendatang yang akan dilakukan oleh bulan Untuk gimana bulan? Iya Nanti rencananya Bulan pengen bikin tulis lagu sendiri Single sendiri Doain ya Tapi udah ada single belum? Udah Apa? Bidulunya? Tetap punya aku Tetap punya aku Sama ghosting Terpesona Kamu dari ajang pencari bakat atau memang otodidak dong nyanyi? Otodidak 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 lewat tiktok Lewat social media Itu lagu-lagunya yang kamu ciptain atau gimana? Yang tadi kamu ciptain asum Kalau yang ghosting itu ciptaan bulan Tapi nadanya itu lagu-lagu tiktok Jadi bulan recycle pakai lirik sendiri Oke Itu baik pengalaman kah? Baik pengalaman Kenapa emang pernah dighosting sama orang atau gimana sih bulan sebenernya? Pernah dong Makanya ada lagu ghosting Mau dinyanyiin gak? Boleh 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 Tapi gak ada gitar Gapapa Gapapa Hikmah 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 Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya Dib Apa sih hikmahnya kah? Jadi lebih kebal Tapi digosipin sama El ini Akan menaik gak sih? Akan naik gak sih karya kamu? Gak tau dah Gak ngarepin naik juga Gak ngarepin naik dan gosip juga Yang penting berkarya sih Kamu kelahiran mana sih? Kelahiran 2004 Dan pasal 14 Mei Tapi Bapak asli Bali juga? Mama asli Bali ya? Alito Sorry ini kan sempat ramai Tapi kan ada juga yang akhirnya berkomentar Wah kalian beda keyakinan nih Mungkin tanggapan dari bulan Tempoknya tinggi Susah Atau bulan sendiri mungkin gak apa-apa Untuk punya pasangan beda agama atau gimana? Atau mungkin harus agama juga atau gimana? Kalau bulan sih beda agama gak apa-apa ya Tapi gak tau juga orang tua gimana Bulan harus nanya dulu Aman semua Oke aman Siap Sampai jumpa